Ini semua 3 jutaan Nah ini kali ini anak 2 kasih nih paling mahal 13-15 Oh ya anak 2 ini 1, 2 Ini 1, 2 ini induknya ini paling mahal 13 ya Jadi ciri khasnya pasar cariung Pasar loji itu juga selalu jualnya dengan anakan Nah seperti ini nih Bamba kampung ini 1 anaknya, 2 anaknya Induknya ini hanya 12 ditawarkan Kalau ditawar 1 juta, 1 ratu mungkin dilepas Nah demikian juga ini ada anakan juga ini Induknya ini, induknya ini Itu harga kalau 3 ekor sekitar 1 juta 200 3,5 ya 3,5 semua 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 3,5 juta Wih gila ini murah banget Jadi saya ulangi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 3,5 juta Ada nomor HPnya Pak? Ada nomor HPnya Pak? Saya Ini saya ulangi lagi ya Ini pasar loji 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 malah Tambah lagi tuh Semuanya 3,5 juta ditawarkan oleh Bapak Nah jadi kalau mau Menjadi peternak pemula Datang ke pasar loji Atau pasar cariuk Selalu banyak anakannya Pak ya Selalu banyak anakan dan indukan Kalau mau jadi peternak Itu kalau mau dijual lagi juga boleh Dibawa lagi ke pasar jonggol Dijual aku lagi Umumnya sih begitu Banyak pedagang yang dijual lagi Ada juga yang dipotong Seperti Haji Amat dan sebagainya Nah jadi begitu dulu Dari saya Hari ini pasar loji Ternyata ini memang lebih besar Dari pasar cariuk Kalau saya lihat ya Jumlah dombanya lebih banyak Pedagangnya juga lebih banyak Dan lokasinya bagus Lokasinya di parkiran pasar loji Pasar umum Kalau di cariuk kan di pinggir jalan ya Nggak ada lokasinya Nah ini lebih bagus Ada emplasmennya Ada parkirannya Ada juga itunya Lantainya udah Aspal Aspal Jadi lebih bagus Tidak becek Kalau pasar cariuk kan Numpang di tanahnya orang Nah jadi begini Karena dari pasar cariuk Iya pasar loji Sorry Pasar loji Harga sudah disebutkan tadi Kambing etawa juga ada Yang lagi bunting tadi Harga 1.100.000 Jadi Banyak pilihan Jadi kalau rajin keliling Kalau para peternak Atau para calon peternak Yang pengen serius peternak Keliling aja Keliling aja Dari pasar ke pasar Bawa duit Cash Atau bawa mobil Sekalian Atau bawa mobil cikap Belanja langsung bawa Insya Allah dapat yang murah Bisa ditawar Orangnya baik-baik Per Per sumo Kalau dia memang Dombanya segitu Ya segitu Mereka juga Ngambil untung tidak banyak Kalau pedagang Untung sedikit-sedikit aja Nah sebagian juga Disini langsung peternak Jadi tidak Bisa juga tidak Lewat pedagang Tapi umumnya Pedagang Dan mereka ngambil untung Sedikit-sedikit aja Yang penting lancar Jadi kita Tidak usah khawatir Datang aja ke pasar Kemana saja bisa Kemana saja bisa Banyak pasar-pasar pilihan Harga sama saja Ini Ini bagus nih Ini ada kumpulan domba-domba Yang saya sebut tadi Murah meriah Murah meriah Ini ada anakan ini Anakan itu Kalau tiga ekor Kita awarkan Satu juta Satu juta Dua ratus Indunya satu Anaknya dua Kalau indunya dua Anaknya tiga Itu dua juta Dua juta setengahan Ada tadi yang Enam ekor Eh lapan ekor Ditawar tiga juta Besar-besar Sudah memang Nah kalau yang kecil-kecil Seperti ini Induk satu Anaknya dua Itu sejuta seratus Diberi Nah ini satu Dua Induk satu Sejuta seratus Atau yang ini Satu anaknya Dua anaknya Induk satu Sejuta seratus Kombinasinya begitu Sudah ketahuan Polanya Anaknya dua Induk satu Itu sejutaan Sejuta seratus Kalau agak siang dikit Mungkin dikasih Satu juta Kalau dia enam ekor Itu dua juta setengah Kalau delapan ekor Bisa sampai tiga juta Tergantung dari Ukuran umurnya Yang perlu diperhatikan juga Pada saat membeli indukan Perhatikan apakah Anaknya itu kuat Untuk dibawa pulang Kalau enggak kuat Jangan dibeli Akhirnya sudah Lemas Atau sudah ada Gejala-gejala penyakit Jangan dibeli Karena nanti Dia tidak tahan Kasian Begitu kira-kira Tapi umumnya Dombanya sehat-sehat Ini sehat Ini sehat Jadi kita harus hati-hati Bukan hati-hati Apa itu Menghindar Jangan sampai Dombanya Tidak sehat Tapi kalau saya lihat Di sini sehat-sehat semua Ada kemarin Yang di jonggol Yang agak kurang sehat Tapi kalau kita sudah Pengalaman Dan bisa merawatnya Tidak masalah Bisa dibeli Jadi pada saat Sampai di rumah Atau di kandang Peternak Lakukan isolasi Isolasi itu artinya Jangan digabung Langsung ke Domban sudah ada Caranya adalah Disemprot dengan Obat despektan Bisa pakai istam Bisa pakai destan Atau pakai Apa namanya Betadine yang lain Yang boleh Bekena ke Ke hewan Ini tidak beracun Nah setelah disemprot Dimandikan Kemudian disuntik Disuntik antibiotik Bisa Oksitetrasiklin Injeksi Bisa Apa namanya Tet Apa namanya Oksitetrasiklin Kemudian ada Superstetra Juga boleh Kemudian diberi Antibiotik Antibiotik itu Disuntik Sorry Obat cacing Obat cacing itu Yang suntikan Bisa Alpomax Atau Wormectin Watermelon Lebih murah Nah setelah itu Baru dikasih Vitamin Vitaminnya Vitamin B Kompleks Injeksi Setelah sehat Baru Dimasukkan Kedalam kandang Jadi Dipisahkan dulu Satu hari Satu malam Jangan diberi makan dulu Biar dia puasa dulu Supaya bersih Kotorannya Air kencingnya Supaya keluar semua Sambil diberi obat cacing Sama antibiotik Dan vitamin Nah itu salah satu caranya Membeli hewan Dari pasar hewan Kalau dikhawatirkan sakit Lakukan itu Artinya Karantina Atau isolasi Saya ulangi lagi Pertama Dikasih antibiotik Yang kedua Dikasih obat cacing Kemudian dikasih Vitamin Yang keempat Dicuci Dimandikan Dimandikan dengan air Atau pakai sampul Lebih bagus Yang penting Dia tidak mabuk Setelah itu Dikasih Desinfektan Jadi Desinfektannya adalah Desinfektan yang Cocok untuk hewan Artinya dia tidak Perih di mata Dan tidak iritasi pada kulit Contohnya itu bisa Ada Destan Ada istam Ada Apa namanya Turunan-turunan Dari Loroform Atau Joroform Bisa dijual Dibeli di Pasar-pasar Obat hewan Murah harganya Satu liter Sekitar 20 ribuan Ikuti Aturan Pakainya Dan kemudian Disepertkan Setelah itu bisa Dijemur Hewannya Dijemur Dibiarkan dulu Dan jangan Dikasih makan Jangan buru-buru Yang penting dia aman dulu Di karantina Baru digabung dengan Hewan-hewan lain Yang sudah ada di kandang Dan itu juga Merupakan suatu Prosedur yang standar Untuk mencegah Penuaran penyakit Dari kandang Kandang Melalui pasar hewan Nah pasar hewan itu adalah Merupakan Sumber penyakit Karena apa Karena Hewan dari segala kandang Dari segala farm Berkumpul di Pasar hewan Dan biasanya juga Ada juga hewan yang sakit Yang dijual Karena peternak Tidak mau pelihara lagi Dia lakukan buru-buru jual Karena sudah sakit Nah itu kita harus hati-hati Dan harus Dilakukan isolasi Nah ini Saya sambil cerita Sambil lihat Membesar Membesar Ini gede nih Domba sayur Oke Bagus nih Pak Haji Berapaan sih Pak Haji Bagus Pak Haji ya Harga berapaan nih Pak Haji 2 jutaan ya Bagus ya Besar ya Ini domba sayur Tapi udah besar nih Jantan nih Ini umurnya mungkin Sudah 2 tahunan Beratnya 30 Ini bagus nih Domba sayurnya nih Domba periangan Ini 2 jutaan Ini 2 jutaan Ini bagus nih Ini bagusnya ada Menemukan Ini menemukan Domba yang bagus Ini Ini dibeli oleh Pak Haji Sayuti Langsung naik ke mobilnya Pak Haji Sayuti Ini mobilnya Pak Haji Sayuti Ini 2 jutaan Sudah penuh Tidak mobil lain Oke Demikian dulu Dari pasar Logi Oh 17an Sorry Nah ini 17an nih Dirala oleh Pak Haji nya Tadi kalau dia bilang 2 jutaan Ini Itu 17 1 juta 700 nih Besar-besar Ini domba periangan Yang udah besar nih Umur Sekitar 2 tahunan Beratnya Sekitar 30 kilo 17 1 juta 700 Luar biasa nih Itu Pak Haji nya Itu bandarnya Pak Haji Sayuti Bandar Sudah selalu Nah ini lagi Jadi ulangi lagi ya Yang besar-besar ini 17 17an Pak Haji nomor HP nya Saya kayaknya salah tuh Masa 082 082 7 11 11 139 77 298 298 Coba ulangi Pak Pasti lupa 082 082 082 082 01 01 39 39 77 77 298 298 Ini Pak Haji Sayuti Ini bandar Cariu Bandar Pasar Logi Iya Pasar Jongkol juga ada Gimana lagi Pak Cianjur Cianjur Ada juga Cikalong Gila Nih Pak Haji Sayuti Kalau mau beli banyak Hubungi dulu beliau Jangan ujuk-ujuk datang Ditelepon dulu Mau beli domba apa Ukuran apa Janjian di pasar Ketemu di pasar Tuh Pak Haji Sayuti Ini mobilnya nih Mobilnya Pak Haji Sayuti Ini domba nya Pak Haji Sayuti Udah penuh HPV Oh iya Pikalnya MPV Oke Jadi Triknya adalah Kalau mau beli banyak Hubungi dulu pedagangnya Banyak Ada Haji Ahmad Ada Mas Adi Ada Mas Loncin Kemarin Ditelepon dulu Bikin janji Buat perkiraan Kira-kira saya mau beli domba Berapa ekor Jenis dombanya apa Harga kisaran juga boleh Dikasih tau aja Harga kisarannya berapa Supaya mereka bisa mencarikan Domba yang cocok Atau kambing yang cocok Jadi tidak Tidak buang-buang waktu Sia-sia Karena disini Prosesnya cepat Cepat sekali Domba dan kambing itu Prosesnya cepat Tidak berbeda dengan sapi Yang selalu ditawar-tawarkan Dilelang Kalau disini Jadi untuk di domba Dan kambing itu cepat Prosesnya Begitu dia datang Diturunkan Langsung dibuka harga Dihambil oleh Para belantik Langsung ditawar Langsung ditimbang Dikira-kira Langsung diangkat Masuk truk Masuk pikap Jadi prosesnya cepat Prosesnya cepat Begitu Jadi bapak ibu Yang berencana Belanja banyak Dibuat persiapan Dibikin janji dulu Begitu Nah ini Ini yang lagi tawar nih Ini lagi ditawarkan Ke Pak Aji Ini kombonya bagus Ini domba periangan Domba sayur Yang untuk dibuat daging Oleh Pak Aji Ini dibuka harga Sekitar 18,5 17-an Gitu lah Bagus 16,17 16,17 16,16 16,16 Yang ini 17 Ini Ini jantan loh Ini bagus Ini jantan nih Ini jantan Ini bagus Jadi saya Nongkrong aja disini Banyak domba berkelihan Oke Nah ini dia Ini lagi satu lagi nih Bagus Oh Kawin Gak sabar lagi dia ini Ini bagus nih 17-an nih 30 kilo ada lebih 17 Ini dia Oke Coba saya sorot Ini diselah-selah Ini ya Ini lihat nih Tuh 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 Pada Kawin Tuh Ini bagus nih Ini bagus 17 Tuh Berat 30 kiloan Oke Demikian dulu Dari pasar roji Ini terjadi transaksi Sudah deal Tuh Sudah deal Pak Haji membayar Hitungan duit Oke Sampai ketemu lagi Di video yang berikutnya Rame Pasar roji Lebih rame Dari pasar roji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itungah Pai